Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota, Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM. Bersama saya, Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Masa kampanye pemilihan umum selentak tahun 2024 telah dimulai. Sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam pelasanaannya, peserta pemilu harus menjalankan kampanye sesuai batasan aturan yang telah diberikan. Tahapan pemilu serentak tahun 2024 kini telah memasuki masa kampanye. Yang dimulai sejak tanggal 28 November 2023, masa kampanye berlangsung selama 75 hari hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Kampanye dilaksanakan serentak untuk seluruh peserta pemilu tahun 2024. Baik itu kampanye calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPD hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, masa kampanye mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kampanye melalui media sosial. Sementara untuk kampanye rapat umum serta kampanye iklan melalui media masa cetak, elektronik, serta daring hanya boleh dilakukan mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Rifki berharap peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pemasangan alat peraga kampanye, agar tidak dilakukan di sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, serta tempat yang dilarang lainnya. Ketapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November kemarin sampai dengan 10 Februari atau selama 75 hari. Yang khusus hanya jatuh selama 21 hari saja, selama 21 hari itu adalah rapat umum. Rapat umum itu hanya 21 hari, kemudian juga iklan di media cetak termasuk itu yang diatur selama 21 hari. Kalau pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka, penyebaran bahan kampanye termasuk pemasangan alat peraga kampanye itu diperbolehkan selama masa kampanye. Terkait larangan kampanye itu misalkan menempel bahan kampanye di tempat ibadah, di rumah sakit, tempat pendidikan, gedung-gedung otopasitas pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebes hambatan itu standar. Nah kemudian apa namanya, APK juga itu dilarang ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, kemudian gedung milik pemerintah, pasti tertentu di pemerintah itu tidak boleh, itu larangan-larangannya. Kalau larangan secara undang-undang juga ada, larangan secara undang-undang misalkan dilarang mempersoalkan NKRI, kemudian juga larangan-larangannya ya standar menurut undang-undang lah, standar menurut undang-undang dilarang misalnya membawa atribut peserta kampanye lain, itu larangan-larangan. Setelah masa kampanye berakhir, tahapan pemilu 2024 selanjutnya adalah memasuki masa tenang selama 3 hari dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Memperingati hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara. Dalam momen tersebut, pemirsa aparatur sipil negara sebagai anggota Korpri dituntut meningkatkan pelayanan kepada publik secara prima. Upacara peringatan HUD ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri digelar di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Kegiatan pada Rabu 29 November ini diawali dengan parade anggota Korpri yang berasal dari seluruh satuan organisasi perangkat daerah setempat termasuk kecamatan. Dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional ke-29 tahun serta HUD ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, kegiatan juga diisi dengan penampilan taribah kukung oleh anggota PGRI, serta penampilan atraksi dari anggota Satpol PP Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur selaku inspektur upacara berpesan kepada seluruh ASN anggota Korpri untuk menjadikan momen pada hari tersebut sebagai penyemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik. ASN juga diminta memerankan fungsi sebagai perkat persatuan bangsa dengan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara terhadap para guru anggota PGRI, Halikinur berharap agar para guru selalu bisa beradaptasi dan merespon segala perubahan dengan saling belajar dan berbagi dengan sesama guru. Selain terus memperjuangkan kesejahteraan guru, PGRI juga diminta dapat lebih aktif dalam melakukan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, sehingga kemampuan para guru sebagai tenaga pendidik dapat terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Dan harapan kita dengan bertambah usia, organisasi baik itu koropri, PGRI maupun pengguru, ini menambah kedewasaan, menambah pengatuan, menambah wasi, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Selain saat ini kan kita era digitalisasi, jadi sehubungan dengan perkembangan tadi makanya di temanya koroprikan Indonesia. Karena koropri adalah tulang punggung pemerintahan yang ada di Republik Indonesia ini. Karena yang bekerja melayani masyarakat, secara seluruhan adalah pegawai negeri sipil ini. Jadi selamat hadir kehayu, koropri ke-52, Hari Guru Nasional ke-9, dan PGRI ke-78. Semoga semakin jahat, sokses selalu. Upacara sebagai puncak peringatan hut koropri, Hari Guru Nasional dan hut PGRI diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Halikinur. Di samping itu, tiga peringatan hari besar tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan yang sudah dan akan dilakukan, seperti jalan sehat, turnamen bola poli dan bulu tangki, serta lomba karaoke. Sebanyak satu santriawan dan dua santriwati langgar Nurul Islam, Jalan Walter Kontrat, Gang Tingjau 1, Kelurahan Bahamang Tengah mengikuti Hataman Al-Quran, Minggu 26 November 2023. Suasana di langgar Nurul Islam, Jalan Walter Kontrat, Gang Tingjau 1, sampit terasa hening dan hikmat. Saat lantunan solawat dan puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, bergema hingga mengalir dengan syahdu dan merdu oleh grup hapsi setempat. Tentunya suasana ini pula memberikan kesejukan sekaligus kebanggaan tersendiri, khususnya bagi para orang tua yang bersangkutan termasuk di hadapan para undangan. Tatkala menyaksikan buah hatinya telah mampu mempelajari dan membaca kitab suci Al-Quran dengan baik. Sesuai tradisi pada hataman Al-Quran ini, sejumlah hiasan dan ornamen turut dihadirkan sebagai ungkapan puji syukur atas keberhasilan para santri ini yang telah taat belajar dan membaca ayat suci Al-Quran. Berikutnya dilanjutkan prosesi asyrakal, di mana suasana ini adalah sebagai bukti akan kecintaan umat terhadap Nabi akhir jaman. Tentunya pada momen ini, solawat Nabi dijikirkan setiap umat Islam terlebih saat momen hataman Al-Quran ini. Ketua Panitia Hataman Al-Quran Langgar Nurul Islam, Mulyadi, mengharapkan dengan kegiatan ini, harapannya bisa dilanjutkan lagi di tahun depan, sehingga santri dan santriwati lainnya bisa menjadi hatam Al-Quran berikutnya. Untuk tahun ini ada tiga orang dari 40 santri, santriwati, dan ini merupakan hataman Al-Quran yang keempat kalinya sejak digelar. Sebelumnya karena dua tahun berturut-turut terjadi pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Harapan kedepannya supaya santri dan santriwati ini benar-benar mencintai Al-Quran. Tahun ini tiga orang, sedangkan jumlah santri yang ada di sini kurang lebih 40 orang. Ini adalah merupakan hataman Al-Quran yang keempat kalinya. Karena dua tahun berturut-turut itu sudah adanya COVID-19, sehingga tidak dapat kita laksanakan. dan harapannya depannya supaya santri dan santriwati ini benar-benar cintai akan Al-Quran. Sementara Ustadz Haji Muhammad Haidir dari Kuala Pembuang menjelaskan, bersyukur acara malam ini berjalan lancar. Anak-anak yang sudah melaksanakan hataman Al-Quran ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya syiar Islam tetap semarak di bumi habaring hurung. Mungkin menambah harga supaya orang tua bisa nantinya memperhatikan anak-anaknya kalau bisa dari usia gini sudah bisa mencari Al-Quran karena Al-Quran ini menjadi modal keuntungan dan kebahagiaan untuk anak-anak kita di dunia sampai akhirat dan bahkan akan menjadi sebab anak-anak yang bisa baca Al-Quran akan membahagia penolong-penolongnya di akhirat tadinya sampai masuk ke dalam surga. Itu harapannya. Melalui kegiatan ini agar kian menjadikan generasi muda islami semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena ini salah satu syiar agama dan perlu setiap tahun ditingkatkan dan dicontoh oleh yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Beralih keberitaan dari Kota Waringin Barat Pemirsa Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono beserta Pejabat Utama Polres menyambut kedatangan Kapolda Kalteng Irjen Pol Dokter Andes Joko Purwanto beserta rombongan yang melakukan kunjungan kerja di Polres Kota Waringin Barat. Dalam prosesi penyambutan Kapolda Kalimantan Tengah bersama Ketua Bayangkari disambut dengan tarian adat tradisi merumpak kutamara dan tampung tawar serta pengalungan bunga oleh polisi kecil dan jajau kehormatan dari personel Polres Kota Waringin Barat di halaman Mapolres setempat. Kedatangan Irjen Pol Dokter Andes Joko Purwanto tersebut disambut hangat oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono didampingi Ketua Bayangkari Cabang Kota Waringin Barat Nyonya Wina Bayu Wicaksono serta Forkopimda Kabupaten Kobar lainnya. Polres Kota Waringin Barat juga melaksanakan ramah tamah dimana dalam ramah tamah ini dihadiri oleh PLH Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom Ketua DPRD Kota Waringin Barat Rusti Gozali Unsur Forkopimda Tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan juga para Ketua Organisasi Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Dokter Andes Joko Purwanto mengatakan bahwa kunjungan kerja Kapolda ke Polres Kota Waringin Barat adalah untuk bersilaturahmi sekaligus perkenalan diri sebagai Kapolda Kalteng yang baru kepada jajarannya. Tidak hanya itu dirinya juga merasa bangga dan suatu kehormatan dapat hadir langsung menyapa personel Polres Kota Waringin Barat kehadiran Kapolda juga sebagai bentuk pengawasan pimpinan terhadap kegiatan anggotanya. Irjen Pol Dokter Andes Joko Purwanto menekankan netralitas di kepolisian daerah Kalimantan Tengah pada umumnya serta Polres Kota Waringin Barat pada khususnya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ini Polres yang ketiga dalam rangka saya sebagai Kapolda Kalteng dengan beberapa pujabat utama Polres Kota Waringin Barat ini Polres yang ketiga atau tempat yang ketiga dalam rangka saya dengan kerja untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan personil kejuang tangguh Kolda Kalimantan Tengah dan Jajaran. Tadi juga saya dikasih kesempatan dengan Pak Kapolda bisa bertemu dengan Perkopimda atau semuanya yang ada di Pertama Waringin Barat sehingga kita bisa nyaman persepsi oke kita mau ngapain nih yang mau ngapain nih kita aman dan nyaman ini pemilu juga kita harus netralitasnya harus diperjelas dengan banyak komunikasi aman-nyaman netralitas tadi kita sepakat atau saya mengajak kepada semuanya dengan komunikasi karena bisa dengan harapan kita bersama itu saling melengkapi dalam bekerjasama gitu ya terima kasih selain itu jajaran Polres Kota Waringin Barat juga diharapkan bersama-sama meneruskan program-program yang selama ini sudah berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan sosok Polri yang presisi tim meliputan SBTV demikian pemilu informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati